Bagaimana cara mendefinisikan brand itu sendiri, Bang, untuk Ria Miranda? Sampai tadi ketemu misinya bahwa ini adalah brand gaya hidup yang memiliki, membawa, atau menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Ini kok bisa sampai sedalam itu, sedetail itu, dan ideologi mungkin ya, sangat deep banget. Itu gimana cara menemukan gitu, Bang? Mungkin teman-teman yang lain akan ingin bisa-bisa menemukan hal-hal seperti itu, emotional value gitu. Betul. Bagaimana sih cara mendefinisikan brand itu sendiri, Bang, untuk Ria Miranda? Sampai tadi ketemu misinya bahwa ini adalah brand gaya hidup yang memiliki, membawa, atau menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Ini kok bisa sampai sedalam itu, sedetail itu, dan ideologi mungkin ya? Sangat deep banget. Itu gimana cara menemukan gitu, Bang? Mungkin teman-teman yang lain akan ingin bisa-bisa menemukan hal-hal seperti itu, emotional value gitu. Betul. Kita berjalan selama 10 tahun ini, mulai dari 1 sampai 2 tahun itu kita beneran mencari produk apa yang kita buat. Ternyata yang dibutuhkan oleh customer adalah produk ABC gitu ya. Jadi sebenarnya makin berjalannya waktu itu kita juga belajar. Sampai mungkin dengan kita mendapatkan kondisi ada di kopi, terus kondisi kita bikin kegiatan, bikin annual show. Terus kita bertanya lagi, ini kita ngapain yang bikin annual show sebesar ini? Apa impact-nya buat brand kita dan apa impact-nya buat orang banyak gitu loh. Sebenarnya dengan apa yang kita keluarkan tuh sebenarnya bisa, impact-nya tuh bisa jauh lebih luas. Nah, ini juga proses pendewasaan saya dan Ria mungkin ya, karena semakin kesini kita makin belajar bahwa sebenarnya dengan kita bekerja, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya bisa jadi vehicle atau kendaraan kita untuk nantinya gitu loh. Kalau misalnya impact ini hanya dirasakan oleh sama saya dan tim, ya itu artinya perusahaan ini hanya memberikan manfaat untuk orang yang ada di dalamnya gitu. Mungkin karena belajar juga, ikut kajian juga sehingga saya rasa saya ingin menjadikan brand Ria Mirada ini adalah jadi vehicle persiapan kita nanti gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, saya juga bisa mendapatkan misi itu juga dengan bantuan dari teman saya yang biasa bikin visi-visi, karena saya perlu orang yang berada di luar perusahaan, yang bisa meng-couture ini semua, yang netral, ya akhirnya keluar dengan sebuah misi yang tadi itu gitu. Statement tadi ya? Statement tadi gitu. Statement itu tuh datang karena kita punya visi yang jauh sekali ke depan. Nah, waktu itu gitanya gini, kalau misalnya ada nggak satu kondisi yang ingin Ria Mirada capai, dimana ketika kondisi itu sudah terjadi, brand Ria Mirada sudah tidak dibutuhkan. Mikir-mikir apa gitu, akhirnya kita dengan visi kita ke depan adalah kita ingin dunia itu terinspirasi dengan nilai-nilai islami. Ketika itu sudah terjadi, brand Ria Mirada sudah nggak dibutuhkan lagi di situ. Nah, tapi nilai islami ini buat siapa? Ya buat semua gitu. Itu bukan hanya untuk orang islam, tapi untuk orang di Eropa, di Amerika. Ada nilai-nilai islami yang saya akini itu tuh sebenarnya untuk semua umat gitu. Nilai-nilai universal ya? Betul, nilai-nilai universal itulah yang semakin kesini kok makin nggak kelihatan, makin ke sini makin dipelintir. Yang gitu-gitu bikin kita, akhirnya jadilah ini gitu. Tapi ketika kita mempunyai sebuah misi baru ini tuh jadi ngebuka mata kita bahwa sebenarnya apa yang bisa kita lakukan tuh bukan cuma sekedar untuk di modest fashion aja. Tapi banyak sekali gitu. Jadi akhirnya muncul lah ada namanya Ria Mirada Living, Ria Mirada Sportswear, kita bikin buku, terus macem-macem ya turunan produknya. Sekarang kita lagi mau bikin kopi. Artinya adalah selama itu sebuah produk gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat, itu kita akan tap on ke sana. Tapi kita tap onnya adalah yang bisa memberikan nilai kebaikan gitu. Jadi bukan cuma sekedar COVID atau untung rugi aja sih. Iya, iya. Oke, nah brand vision ya. Itu memang brand vision itu memberikan sesuatu yang kalau metodologi kita kan yang namanya MOW itu ada rational value dan emotional value. Brand vision ada di emotional value. Itu kalau rational value kan positioning. Fungsinya buat apa sih rational value? Rational value ini, ini sekalian buat teman-teman ya. Rational value positioning adalah alasan konsumen memilih brand Anda. Kenapa sih saya beli Ria Mirada itu ada di rational value? Pertimbangannya sangat logis. Tapi kenapa orang tetap ada di Ria Mirada? Kenapa orang tetap memilih Ria Mirada walaupun fiturnya sama mungkin dengan yang lain? Dan itu yang mengikat secara emosional agar dia loyal. Nah itu adalah nilai-nilai yang sesuatu yang sangat emosional. Seperti yang disampaikan oleh Bang Pandu tadi yaitu menjadi sebuah brand gaya hidup yang memiliki atau menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Dan biasanya brand vision ini enggak ngomongin tentang kategori tertentu memang. Seperti kalau Apple itu kan, ngomongin sedikit nih Bang tentang brand vision Bang. Apple itu brand visionnya adalah turut berkontribusi kepada dunia untuk menciptakan alat yang memintarkan manusia. Jadi dia tidak sebutkan bahwa saya adalah handphone, saya adalah komputer gitu. Kuncinya adalah tools yang memintarkan manusia. Nah itu adalah brand vision. Terima kasih.